Intro Memang Covid ini luar biasa dampaknya. Pasti kita semua kena imbasnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dimanapun pun juga. Belum pernah terjadi dan gak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, memang pengunjung bahkan tidak ada yang datang untuk belajar membatik. Dan mereka juga tidak ada pembelian. Untuk ibu-ibu kembatik di sini, mereka juga harus mengajarkan anaknya selama belajar jarak jauh dari rumah, gak berkurang pendapatannya. Beanhouse tetap bikin barang. Tetap bertahan. Kita punya ideologi, our dream, janji kita untuk selalu bikin yang terbaik. Kita tahu customer-customer kita tidak boleh datang, tapi kita tetap berjualan melalui WA, melalui Instagram, dan lain sebagainya. Penjualan sendiri masih bisa bertahan, karena mereka biasanya saya meng-upload motif-motif baru. Biasanya setelah itu mereka lihat di media sosial kami, di IG kami, dan mereka biasanya membeli dari media sosial. Karena di masa pandemi ini masker sangat dibutuhkan, kami juga membuat masker sebagai salah satu strategi barang yang bisa kami jual yang memang banyak diminati. Saya menyadari betapa banyak Zoom dan webinar yang tentunya sangat berguna bagi pengrajin-pengrajin, tetapi pengrajin kecil itu tidak hanya itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana cara menjual kain-kain yang mereka sudah produksi sejak sebelum pandemi. Sehingga kami merancang sebuah tempat di mana kami mengatakan adalah ini rumah pengrajin. Jadi perbantuannya adalah kita mencari pengrajin-pengrajin kecil dari seluruh Nusantara yang mempunyai batik. Mari kita bantu pengrajin batik Indonesia. Komitmen Kementerian Luar Negeri setidaknya sudah ada tiga aspek yang akan kita lakukan. Pertama adalah untuk bagian edukasi, bahwa khusus untuk subjek batik ini akan masuk ke dalam modul ataupun kurikulum pendidikan berjenjang diplomat. Kedua adalah bagian dari tadi, mendukung juga edukasi, garis miring, promosi, dan pengenalan batik secara lebih penyeluruh. Termasuk melalui tayangan ataupun video. Kita akan dalami lagi dan lakukan juga berbagai wawancara dan pengenalan terhadap sentra-sentra batik dan kemudian mengetengahkannya dalam bentuk video dan multimedia. Nah ketiga, kelompok itu adalah bagaimana kita bisa secara langsung juga ikut berkontribusi, merespon terhadap kebutuhan yang dihadapi oleh produsen, pengrajin, dan pembatik Indonesia saat ini di tengah-tengah pandemi. Kita tentu secara kemampuan yang ada, baik di Kemlu, di luar negeri, maupun stakeholders yang kita bisa ajak, baik di network di dalam negeri maupun juga yang di luar negeri. Ini akan kita lakukan secara berkesinambungan. Terima kasih Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi, dan Bapak Wah Menlu, Bapak Mahendra Siregar, atas inisiatif ke Menlu mendukung UKM Batik dalam rangka hari ulang tahun ke-75. Kementerian luar negeri, salut untuk Ibu Menlu, maju terus diplomasi Batik Indonesia. Terima kasih telah menonton!